Jajaran Satpol PP Kabupaten Belitung kembali mengamankan miras jenis arak dan tuak di Toko Sembako yang berada di Jalan Hashim Idris Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tajung Pandan, Belitung. Miras tersebut diamankan Satpol PP Belitung sekitar pukul setengah sembilan malam saat mendapatkan laporan dari masyarakat. Barang bukti yang diamankan yakni tuak setengah ember, arak setengah jerijen berukuran 20 liter, serta arak siap dijual sebanyak sembilan belas kantong. Kabit Tibum dan Teramas Satpol PP Belitung, Sapa Rudin mengatakan saat ini barang tersebut diamankan dan akan dilakukan pendalaman hingga ke pelaku produksi. Ini kan penjual ya sekarang itu masih dikitab dipanggil, ya diberikan pembinaan itu, ya. Jadi untuk tinjau langitnya nanti bagaimana, jadi kalau pembinaan ini lebih jelasin, ya tanya ke kasar apa, ke mana ya. Jadi kalau gitu kita diserahkan ke PUD, ya pendalaman itu sudah, ini akan diselusuri nanti isinya di mana menurutkan laporan. Sapa Rudin menambahkan penertiban dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan No. 12 tahun 2008 tentang pengawasan, pengadilan, dan perizinan minuman beralkohol. Dari Tanjung Panen Belitung, Jeprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.